Intro Setelah sekian lama bersabar, sejak tahun 2020 hingga tahun ini dengan harapan mendapatkan titik temu melalui musyawarah terkait pengelolaan uang arisan yang dipercayakan kepada Tessa Mariska dengan Krishna Mukti yang dituduh oleh Tessa tidak membayar uang arisan. Faktanya, hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Dinilai tak menunjukkan itikat baik, Tessa akhirnya memutuskan mengambil jalur hukum dengan melaporkan Krishna ke Polda Metro Jaya pada Jumat 3 Juni 2022 kemarin atas dugaan penipuan dan penggelapan uang arisan. Selain Krishna, sejumlah nama seperti Astrid, Indah Sari, Lisa Hendriani, dan Arum Muhaimin juga ikut dilaporkan. Krishna Mukti dan empat temannya itu disebut belum memenuhi pembayaran uang arisan sebesar 724.600.000 rupiah. Tessa mengklaim memiliki bukti kuat atas laporannya itu. Dia mengaku memiliki bukti-bukti yang tersimpan di ponselnya. Karena apabila Krishna Mukti memberikan perlawanan, Tessa tidak segan-segan akan mengeluarkan semua bukti tersebut. Oleh karena itu, Tessa tidak pernah menghapus percakapan pribadi yang tersimpan di ponselnya itu sejak lama. Sebab hal tersebut menurutnya bisa menjadi senjata untuk menghadapi kasus ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Tessa Mariska terkait kronologi awal hingga berujung pada laporan kepolisian yang dilayangkannya kepada Krishna Mukti dan empat orang lainnya tersebut. Ya, saya menyadari kami, kami ini artis, pasti untuk ke bank itu agak susah dengan slip gaji. Dengan slip gaji, kenapa saya sebelumnya itu ada masalah dulu juga yang miliader. Itu sekitar 500 jutaan sebelah. Karena kami untuk mengajukan ke bank itu untuk permohonan pinjaman itu susah. Kami tidak punya slip gaji, kami tidak punya. Jadi, dengan salah satu saya pikir, yaudah kita buka arisan. Ini gimana kalau saya buka arisan gini. Kalian cicil sini 10 juta setiap bulan dapatnya 260 juta. Kan lumayan untuk bisa mau apalah gitu. Mau keluar negeri, kayak mau belanja, kayak mau apa. Itu tadinya hanya kepedulian sesama teman. Karena kita suka ngumpul di PI, suka ngumpul, suka ngopi-ngopi bareng. Yaudah, Mbak Tessa aja dong yang pegang. Mereka dari teman itu sendiri yang minta, Mbak Tessa yang pegang aja deh. Ketanya arisan gini, gini, gini. Yaudah, berani segininya, Mbak berani. Yaudah, jalan. Ya, sebelum narik sih, lancar. Setelah narik tuh, mampu. Sebelum narik, lancar, lancar, lancar. Begitu sudah narik, mulai. Satu orang mulai, narik, nggak bayar. Yang kesini-sini ngikut. Narik, nggak bayar. Narik, nggak bayar. Narik, nggak bayar. Gitu. Maksud saya, kalau ada yang nggak bayar, jangan diikuti. Diikuti, diikuti, diikuti. Menjadi tradisi, ya. Mas Krishna sendiri sebagai anggota. Mas Krishna ambil satu slot. Ada lagi, ada lagi sama Astrid itu. Astrid yang itu. Astrid juga ngambil. Jadi tadinya Mas Krishna pakai nama Astrid. Tapi karena nunggak, nggak bayar, saya nggak mau. Saya terus terang di grup. Yaudah, tadinya saya jaga. Saya nggak mau, saya jaga. Tapi begitu sudah narik, tidak bayar, yaudah, mereka anggota muntur. Siapa sebenarnya? Yaudah, saya izin nama Krishna. Krishna, sorry, nama kamu saya masukin. Nggak bisa begini. Telepon kamu juga saya masukin ke grup. Nggak bisa begini. Yaudah, saya masukin ke grup. Saya masukin, jadi situ. Namanya, dan mulai nggak bayar. Dan nggak bayar, nggak bayar itu saya talangin. Saya talangin itu ada berapa bulan. Saya talangin. Tapi, ada beberapa anggota yang ditalangin. Lama-lama, itu saya bilang, termasuklah hampir 300 lah uang saya di situ. Saya nalang-nalang-nalangin. Terakhir, saya juga, kan saya punya butuhan keluarga juga. Apalagi zaman pandemi. Saya nalang-nalangin, ujung-ujung anak saya nggak ke mal-mal. Jadi, saya pikir, apa ya? Kalau mereka misalnya, kayak sekarang, saya tahu lah, mereka marah. Loh, kenapa marah? Setahun lebih ini kalian diamin. Saya sudah malah, sudah dikirai saya yang menggelapkan. Saya kan juga nggak mau, gitu. Jadi, terpaksa. Yang saya laporkan itu sebenarnya bukan Krisma Bukti doang. Ada beberapa nama yang saya laporkan. Ya, saya pikir, ini Arisan harusnya sudah ditutup Januari 2021. Sekarang sudah Juni 2022. Arisan, grup masih terbuka. Tagian-tagian masih terus saya lakukan. Ya, mereka ada yang baca, ada yang cuma baca doang, ada yang nggak komen. Jadi, saya kayak ngomong sendiri itu, pikir setahun lebih saya terus-terus. Ayo, minta-minta. Karena mereka juga ada yang bayar dari 2020 yang belum bayar. Ada yang dari 2021. Jadi, saya pikir, apa ya? Saya ditegur sama anggota Arisan juga ini yang belum terima haknya. Mbak Tessa, kalau nggak lapor, katanya nanti dikirain Mbak Tessa yang menggelapkan ini, gitu. Kalau Mbak Tessa nggak lapor, kami yang lapor. Nah, saya kan ditantang. Kalau saya nggak ngelaporin, mereka ngelapor. Mereka ngelapor penggelapan. Secara duitnya nggak ada di saya, gitu. Maka saya pikir, ya saya ditantang, gitu. Saya nggak mau dong, karena bukan saya. Dan saya sudah sabar setahun lebih. Waktu jaman pandemi, saya maklumlah. Karena jaman pandemi mungkin duit kita lagi gimana, gitu. Kebutuhan utama dulu diutamain. Tapi saya diamin kalau malah makin diem. Malah yang ada yang keluar dari grup. Ada yang ini, ada yang ini. Ada yang ganti nomor. Malah ada yang ganti nomor, juga. Dia nggak tahu lagi perkembangan grup, tagian-tagian grup itu. Jadi kayak dicuekin. Indah Sari. Oh iya. Indah Sari. Lia Emilia. Ya, katanya namanya juga ada Arum Mohainin. Ada Lisa Endriani. Sebelum narik? Sebelum narik. Lancar. Narik, lancar, lancar semua. Sebelum narik, lancar. Masalahnya setelah narik. Masalahnya juga. Yang masalahnya tadi itu ada di si Astrid ini. Dia begitu narik, langsung nggak bayar. Nah, yang lain ngikut. Kalau di arisan ini nggak perlu kaya apa nggak. Yang penting lo tanggung jawab bayar. Lo terima, lo bayar. Lo jangan ikut-ikutan orang yang nggak bayar. Orang itu kalau lo bilang orang miskin, kenapa lo ikut-ikutan? Kalau saya, Kalau di arisan nggak perlu kaya apa-apa. Yang penting lo bayar. Lo tanggung jawab. Gitu, lo udah selesai. Di situ nggak ada seleksi mau kaya mau nggak. Saya belum buka dulu. Pasti dia kecewa. Sudah pasti saya kecewa. Kecewa pasti. Tapi saya belum buka dulu. Memang dibilang saya diam aja dulu. Karena sudah meran. Kalau memang mau ngobrol, sebelum saya lapor, Kenapa saya tagih diam? Saya tagih, ini masih saya tagih nih kemarin. Masih diam. Tapi ini sekarang udah banyak dulu saya malas buka. Udah banyak ngomong. Kemarin kok diam aja. Jadi saya kayak ngomong sendiri. Nagih sendiri, ngomong sendiri. Di bulan ngadepnya tuh, di bulan April. April 2020. Di 2020 sudah berdua tahun berlangsung. Sudah ngadep. Tapi itu sama semua anggota jadi tinggal pada? Ikut-ikutan. Total perubahan di Mbak Pehengang sendiri? Saya pribadi 300 lebih. Yang nalangin ya. 700, lebih kurang 742.600.000. Sama uang saya. Yang belum bayar, kan yang belum bayar. Total total ini. Total kemarinnya apa? 700 lebih kurang. 742.600.000. Ini ada 5 yang rutin bayar dan belum narik. Bukan jauh beli lagi. Di grup kan ada. Kita ada komunikasi buat grup. Buat tagihan yang narik siapa. Situ-situ tersedata semua. Mereka sudah tahu. Saya ngomong mau lapor ini sudah dari 2020. Saya bilang, kalau tidak bayar juga Saya akan lapor Itu terus, jadi lama-lama seperti gertak Tadinya Sampai saya Jafri juga Saya akan lapor, malah ada yang nantang Salah satu Kiki Astrid Lapor aja, apa kan perdata Itu ada semua Ada semua Semua bukti-bukti saya serahkan Saya udah gak mau lagi Sekarang bukti-bukti mereka marah-marah Saya serahkan semua, karena sudah Jadi saya pikir saya, udahlah Kemarin namanya ada lima Tapi nanti di BAP Pasti bertambah Orang-orangnya, karena gak bayar Waktu di pengaduan kemarin Saya lima, cuma diminta lima Ya menurut aku sih Mau marah, mau kecewa Mau apa Itu udah aku rasakan dari setahun lebih Dari setahun, dari hampir dua tahun Aku menalangin, kalian gak peduli Itu aku udah marah, udah kecewa Udah nangis semua, aku rasain Tapi begitu hari ini, mungkin Kalian kecewa, marah Kesel sama aku, ya silahkan Aku sudah menahan itu hampir dua tahun Jadi aku, kalau aku sudah maju Baik sekalian Aku udah gak mau damai Selain itu, menanggapi hal serupa Firdaus Owiwobo, selaku kuasa hukum Dari Tessa Mariska Membenarkan bahwa Pada hari Jumat kemarin Dirinya dan kliennya datang ke Polda Metro Jaya Untuk melakukan laporan Terkait dugaan tindak pidana penipuan Dan penggelapan tersebut Ia mengaku telah melaporkan beberapa orang Di antaranya publik figur Sekitar 19 orang Dengan nilai kerugian Kurang lebih 724.600.000 rupiah Lantas, seperti apakah Penjelasan Firdaus selaku kuasa hukum Tessa Dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum Untuk membela kliennya tersebut Ya, benar Jadi, pada hari Jumat kemarin Jumat ya kemarin ya Jumat kemarin Tanggal 3 Juni 2022 Saya dengan klien saya Mbak Tessa Mariska Atau Yeni ya Mbak Yeni Datang ke Polda Metro Jaya Sekiranya jam 1 siang Sampai jam 4 sore Untuk melakukan laporan Dengan nomor laporan Yang sudah saya Sebutkan kemarin Boleh sebut Terendak Bagaimana laporannya Pajusan laporannya Selat laporannya Terkait Dugaan Tindak pidana Penipuan Dan penggelapan Jadi, dengan nomor laporan Sebentar Dengan nomor laporan Polisi STT LP Garis miring B Garis miring 2702 Garis miring 6 promawi Garis miring 2022 Garis miring SPKT Garis miring Di antaranya Itu Salah satunya TM TM Laki-laki TM AS Dan LI Jadi, nilai kerugiannya Sekitar 724.600.000 Itu kurang Lebihnya Plus minus Jadi, nilai kerugiannya Segitu Yang Nilai kerugiannya Itu juga Sangat merugikan Klien kami Sebagai koordinator Atau ketua Arisan tersebut Karena Modusnya Adalah Mereka Ikut bergabung Di arisan tersebut Dengan Membayar Sekali Dua kali Tiga kali Sampai beberapa kali Lalu ketika mereka narik Mereka lupa Untuk membayar berikutnya Ada uang yang mereka tarik Utuh itu Mereka bawa Gitu loh Mereka gak bayar lagi Sampai dua tahun Setelah beberapa kali Disomasi Secara terbuka oleh Mbak Tessa Mariska Atau Mbak Yeni Akhirnya Mbak Yeni Konsultasi dengan saya Sebagai kuasa hukumnya Dan kami datang ke Polda Metro Jaya Langsung membuat laporan Gitu Ya 2018 Hingga 2021 Jadi Arisan itu Akhirnya tidak menemui Jalan Musawarah Di tahun 2021 Lalu 2002 Ini Mbak Yeni Karena saya kuasa hukum Beliau Sejak dulu Jadi Konsultasi dengan saya Saya bilang Oke ini Masuk Deliknya masuk Ayo kita laporkan Makanya kami laporkan Setelah Mbak Tessa Mariska ini Memberikan kesempatan Beberapa kali Pada mereka Untuk mengganti Dana ini Jadi yang terlapor ini Public figure Sekitar 5 orang Dan sisanya itu Apa sih Anggota-anggota Sosialita lah 5 public figure Artis Termasuk Krishna Mukti Tadi Enggak beliau itu Ikut Mimrum Dan dia ikut Berapa kali Bayar 2-3 kali Atau berapa kali Akhirnya Setelah dia dapet Arisan itu Dia gak bayar lagi Sampai ditagi Gak bayar-bayar Gitu Gak ada ikat baik lagi Pasal 372 Juntuh pasal 378 Mumpuan Ya Mumpuan Pasal 378 Juntuh pasal 372 Kapan akan dipanggil Terlapor? Rencananya Kalau menurut kebiasaan Biasanya 2-3 minggu Paling lama Sebulan lah ok 3 5 5 6 7